Hai semua teman-teman kembali lagi bersama aku Yusnita di video aku ini aku mau buat tutorial cara memotong kain pada pola dress model Kartini tapi sebelum aku memulainya like video subscribe di subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman beri komen kalian dibawah Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya nah sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman beginilah cara memotong puring untuk dress model Kartini ya teman-teman ini bagian depannya ini bagian atasnya udah aku putus karena kan puringnya hanya sebatas lebar dada ini ini jadi udah aku putus nanti pas memotong kain berokatnya baru dibuat seperti ini memotongnya ya di tempel ini lagi tapi untuk memotong puring dilepas dulu diputus gitu sebatas puring ini ini bagian bawah ini ini bagian bawahnya dan bagian bawahnya puring ini dibuat pengembangan di bawahnya 3 cm ya teman-teman tapi ini juga tergantung selera masing-masing ya tapi disini aku buat untuk pengembangannya di bawah dressnya ini 3 cm ini aku lipat karena kan panjang puringnya nggak sampai sepanjang dressnya ya teman-teman jadi aku lipat ini sekitar 6 cm tergantung selera juga ya panjang puringnya ini dan ini kita masuk ke bagian belakang ya ini bagian belakang ini udah aku putus ya selebar punggung ini ya ini nanti kan waktu memotong kain berokatnya atau kebayanya ini baru ditempel seperti ini kalau memotong kain berokatnya karena ini kan puringnya hanya sebatas lebar punggung ini ya dan ini bagian bawah pola belakang ini juga pengembangannya aku buat 3 cm ya teman-teman sama seperti pengembangan bagian bawah dress bagian depannya tadi ya 3 cm juga puringnya dikurangin nggak sepanjang brokatnya ini aku kurangi 6 cm ya ini aku kurangi 6 cm itu sebabnya ini aku lipat ini nah beginilah penampakannya ya cara memotong puring dress model kartini nah sekarang biar aku potong ini ya teman-teman penampakannya ini begini cara memotong kain pada pola dress model kartini ya teman-teman ini kainnya atau kebayanya ini aku lipat dua ini bagian belakangnya lipatan nih lipatan ini lipatan dan ini bagian depannya nah seperti ini karena kan eh kancingnya kan nanti di bagian depan ya teman-teman kalau dress model kartini ini kancingnya di bagian depan jadi ini dia untuk kelepaknya ini biasanya kelepaknya bagusnya tidak pakai puring ya teman-teman tapi kalau kalian mau buat pakai puring juga tergantung selera masing-masing tapi dia lebih bagus kelepaknya itu tidak pakai puring hanya kain kebayanya aja ya teman-teman di sini aku buat kelepaknya tidak pakai puring ya teman-teman cuman pakai kain kebayanya aja dan lebar kelepaknya aku buat 8 cm karena ini akan dilipat 2 jadi 4 cm nanti ya jadi bersihnya kelepaknya itu 3 cm dan 1 cm untuk kampuh karena kan kalau udah dilipat 2 cm jadi 4 cm lebarnya nanti ya teman-teman nah kalau puring dan kebayanya ini udah dipotong ini tinggal dirader ya kalau udah selesai dirader baru puringnya ditempelkan ke kain kebayanya ya teman-teman disini aku nggak jelasin cara menempelkannya karena aku anggap kalian itu udah tahu ya cara menempelkan puring ke dress kebayanya atau ke kain kebayanya ya teman-teman beginilah cara memotong kain pada pola dress model kartini nah sampai disini dulu video aku ini semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like video subscribe di subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman beri komen kalian di bawah nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya see you on my next video